Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Bekarangan Karena persiapan di pekaran atas sudah mulai setengah jadi Makanya sekarang saya waktunya melakukan persemaian tanaman Yang akan sekiranya akan saya tanam di pekaran atas di tingkatan pertama Yaitu saya akan menanam atau menyemai capi ya Untuk capi ini saya dapatkan ketika masih tinggal di pekaran yang dahulu ya Ini saya dapatkan dari pasar ketika harga capi murah-murahnya di awal-awal waktu corona itu kan Harga capi sempat murah ya Atau di beberapa bulan setelah corona kok agak lupa Itu cukup murah makanya saya buatkan itu Nah tadi saya siapkan lalu air putih Dari keran atau dari sumur ya Dari mata air lalu air hangat Lalu ini saya ambil sedikit saja karena ini sifatnya masih percobaan ya Di pekaran yang baru Kalau ini hasilnya bisa dipertanggungjawabkan atau sukses Ya di atas 50% lah Nanti akan saya semai lagi sisanya gitu Sekarang saya masukkan dulu airnya Air biasa ya ini Air dari keran air dari sumur atau air dari sumber Bukan dari PDAM ya Karena beberapa di PDAM itu ada bahan tertentunya yang membuat tanaman menjadi seperti orang subur Lalu kita masukkan air hangat atau air panas ya Lalu kita cek pastikan hangat-hangat kuku Lalu kalau masih dirasa masih panas atau kurang hangat Tinggal ditambah saja Antara air panas atau air dingin Kenapa kok ini pakai air hangat Karena kemarin ini saya keringkan ya cabai Biji cabainya ini Makanya air hangat itu sebagai stimulus Untuk membangunkan Biji yang sudah tertidur Gambangannya seperti itu Nah setelah beberapa saat Ini kalau sudah dirasa cukup Kita aduk-aduk ya Pastikan beberapa Biji yang ada terapung di atas itu Mulai tenggelam Lalu beberapa saat lagi Kita aduk lagi Sampai benar-benar Hampir rata-rata Atau hampir Kebanyakan itu sudah tenggelam Berarti menandakan Biji ini siap ditanam Karena kemarin besar Biji yang Tenggelam itu Yang akan jadi Walaupun Ada kemarin juga Biji yang terapung itu Juga bisa Tumbuh Tetapi Lebih kemarin besarnya Itu yang tenggelam Karena kemarin percobaan saya itu Yang biji terapung itu Ternyata juga bisa tumbuh Dan hasilnya juga Sama-sama cukup maksimal Walaupun kemarin Saya rendam itu Sampai beberapa hari ya Karena Memang kesibukan saya Dan Agak sedikit kelupaan Untuk Menaruh di media tanam Ya untuk media tanam Saya gunakan ini ya Kokopit Kenapa saya gunakan kokopit Nanti saya buatkan video yang lain ya Halusannya kenapa Nah ini saya full Saya pakai kokopit Dan untuk Media Dari Polybagnya Ini merupakan Polybag bekas ya Kemarin Sisa dari Media tanam Dan belum Ditanami itu kan Media tanamnya Saya pakai untuk Menambahkan Media Di Tanaman Capi ya Makanya Di Polybag ini Jadi kosong Daripada Dibuang Atau membuka Polybag baru Mendingan saya Manfaatkan saja Diisi Secukupnya saja Sampai kira-kira Kita bisa Memasukkan biji cabainya Seperti ini Langsung saja Tidak usah Dipikirkan ya Yang penting masuk semua Mau airnya Itu kan air sisa Tidak masalah ya Kalau bagi saya Dan itu Sudah saya siapkan Dari air jakabai ya Walaupun Tidak saya aplikasikan Karena Ternyata Kokopitnya ini Sudah cukup basah Jadi Ya sudah Saya diamkan saja Airnya tidak jadi Saya pakai Saya hanya Makinya sedikit saja Hasil akhirnya Seperti ini Nah ini Cuma saya sedikit siram Dari air jakabai Walaupun sebenarnya Kebanyakan dari air jakabai Ini tumpah ke bawah ya Tidak tumpah Di media tanam Dan ini Ada sedikit yang terbuka Saya tutup kembali Dengan Media kokopit ya Karena Untuk Binci cabai itu Agak rawan Terhadap Hewan ya Seperti ayam Terus semut Dan lain-lain Oke Saya akhiri dulu Untuk Tutorial Penanaman Dari Bici cabai Akhiri Salam tanturan Tanturan suhur Petani makmur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton